Aku tidak bisa memberikanmu kenangan masa kecilmu. Tapi aku akan menemukan ayahmu dan membawanya kepadamu. Itulah janjiku. Akanku putar dunia ini terbalik. Tapi aku akan membawa ayahmu. Terima kasih banyak, Tuhan, kan? Tuhan, kan? Apa mungkin aku akan bertemu ayahku? Aku hanya menunggu keputusan nasib. Kalau kau gagal menemukan dia, aku minta tolong jangan salahkan dirimu. Aku sungguh jatuh cinta kepadamu, Miss Farouki. Sekarang kalau ada yang mengganggumu, itu berarti mengganggu aku juga. Kalau kau gelisah menemukannya, aku juga. Sekarang kita akan mengalahkan bersama-sama. Nasib mungkin mengabaikan permohonan satu orang. Tapi tidak mungkin mengabaikan permintaan dua orang. Kenapa ini terjadi, Rashid? Pertama, ibu meninggalkan kita. Sekarang nikah telah meninggalkan kita juga. Tenanglah. Kau harus tenang. Tidak ada yang salah. Ibu dan Nikat pasti akan kembali. Allah akan memperhatikan semuanya. Nikat? 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 Kau dari mana? Apa kau baik-baik saja? Kau dari mana saja? Hah? Nikat jawab. Kamu membuat kami khawatir, Nikat. Ayo jawab kami. Kau di mana? Ibu, dia ada di makam, Bu. Nikat, ayolah. Duduklah. Sayang, kau tidak perlu takut pada siapapun. Karena semua yang ada di sini pasti akan menerima keputusanmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang bibi Hasina, Nikat. Nikat, kau sudah melakukan hal yang benar. Kau tidak perlu malu. Aku rasa seharusnya merekalah yang merasa malu. Jadi kau tidak perlu seperti ini. Lupakan saja apa yang sudah terjadi. Kemohon. Bagaimana dia bisa melupakannya? Nikat sangat mencintai Imran, Rashid. Nikat. Apa itu benar? Apa kau merasa bahwa kau tidak seharusnya mengatakan semua ini pada Hasina? Kau marah karena rencana pernikahan ini dibatalkan? Hah? Jika itu benar, Ayah akan pergi ke rumah Hasina dan meminta maaf padanya. Ayah bisa lakukan apa saja demi kebahagiaanmu, nak. Ayah bisa melakukan apapun. Tidak, Ayah. Aku tidak mau melakukan itu. Ayah tidak harus meminta maaf pada siapapun. Aku tidak menyesal, Ayah. Dengan apa yang sudah kulakukan. Semua yang kulakukan demi nama baik keluarga. Dan mengenai hubunganku. Itu dibentuk oleh orang tua. Aku berusaha menempatkan yang terbaik dalam kehidupanku. Sekarang giliran Imran. Kalau memang dia tidak mencintai ku, dia tidak harus kembali padaku, Ayah. Ayah, aku tahu kalau Imran itu sangat mencintai ku. Dia pasti akan kembali padaku. Dia akan kembali. Imam itu bilang kalau besok mungkin candrat. Jadi artinya besok di sini Idul Fitri, di Kak Zinat, besok lusa? Benar. Oh, begitu. Jangan khawatir soal biaya. Pastikan itu banyak manfaatnya. Semua orang di daerah itu harus hadir. Tepat sekali. Terutama orang-orang yang tinggal di dekat masjid. Baiklah. Silakan hubungi aku kalau butuh sesuatu. Baiklah. Kabarkan aku secepatnya. Baiklah. Asad, apa yang kau bicarakan? Ibu tahun ini aku ingin membantu dalam mengorganisasi perayaan Idul Fitri yang akan diadakan di masjid besar itu. Maksudmu, kau mensponsori program ini ya? Ini akan menjadi perayaan yang besar. Aku ingin semua orang di Bhopal merayakan Idul Fitri bersama-sama. Tahun ini, Idul Fitri akan membawakan kita banyak kebahagiaan. Kalau kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain, maka kau akan lebih bahagia. Asad, sekarang kau sudah menjadi dewasa. Kau ingin merayakan dengan semua orang di kota. Ayah Zoya mungkin ada di antara mereka. Karena aku mengundang setiap keluarga terkenal di Bhopal. Wah, coba lihat. Najma sudah pulang. Najma, bagaimana iftar di tempat temanmu? Apakah kau menikmatinya? Iya, benar-benar menyenangkan. Apa kau tahu, Najma? Apa? Kakamu akan menyelenggarakan perayaan Idul Fitri di dekat masjid besar. Semua orang terkenal di kota akan hadir. Wow, aku jadi ingat puisiku. Adil atau gelap langsat, gemuk, kaya atau miskin? Anak laki-laki dari Bhopal akan di sana dan kau tinggal pilih satu. Ya, bagus, bagus sekali. Ya, itu memang sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan Najma, siapa tahu kau menemukan pangeran yang memikat hatimu di perayaan Idul Fitri besok. Benar kan, Bi? Terima kasih.